Ayo teman jali semuanya, segera dapatkan produk jama Laili series di toko Dolan ya. Nah, jadi buruan cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini ya teman-teman. Laili tunggu ya. Nisha, kenapa kamu nggak makan? Biasanya kalau bawa spaghetti, kamu semangat sekali makannya. Iya Nis, kok kamu nggak makan sih? Kita aja sudah mau habis nih. Aduh, sariawan! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Hari ini kalian bawa bekal apa? Aku bawa nasi dan ayam goreng dong pastinya, biar kenyang. Terus aku juga bawa es jeruk, seger banget. Kamu bawa apa? Aku bawa mie goreng sama sayur tumis water dan buncis juga nih. Aku juga bawa pisang. Nisa, kamu bawa apa? Aku bawa spaghetti nih. Yaudah yuk, kita makan. Selamat makan! Nisha, kenapa kamu nggak makan? Biasanya kalau bawa spaghetti, kamu semangat sekali makannya. Iya Nis, kok kamu nggak makan sih? Kita aja sudah mau habis nih. Aku nggak mau makan. Kenapa nggak mau makan? Nanti perutmu sakit loh. Ayo makan. Kasian juga kan? Mamamu sudah buatin bekal. Masak pagi-pagi. Masa nggak kamu makan? Kamu sakit ya Nis? Kok kayak lemes banget? Lidahku sakit. Nih, lihat deh. Ya ampun Nisa, ada sariawan di lidahmu. Iya, makanya aku nggak mau makan. Sakit banget kalau makan. Tadi pagi udah dikasih obat sama mamaku. Perih banget. Aku nggak tahan. Terus aku kumur-kumur aja biar obatnya hilang. Yah, gimana mau sembuh kalau begitu? Duh, aku jadi ngilu deh. Pasti rasanya perih banget. Iya, perih banget. Lidahku rasanya berat gitu. Tapi kamu harus makan Nisa. Kalau nggak makan, nanti perutmu malah sakit. Nisa, coba kamu minum air jeruk punyaku. Ini air jeruk murni. Nih, dicoba. Kalau aku sariawan, ibuku ngasih aku air jeruk. Terus, aku juga disuruh makan buah-buahan yang ada vitamin C-nya. Iya, Siva benar. Coba Nis, diminum. Aku coba deh ya. Asem banget. Lidahku kayak perih. Aku nggak mau ah. Baru juga sedikit. Ayo minum lagi. Nggak apa-apa asem. Ditahan sedikit. Emangnya kamu mau sakit terus? Ya nggak mau. Tapi ini asem banget. Kalau gitu, kamu makan buah pisang aja nih. Pisang juga banyak loh vitaminnya. Nggak ah. Aku nggak suka pisang. Kamu jarang makan buah sih, Nis. Makannya sariawan gitu. Aku minum air jeruk ini aja deh. Siva, ini air jeruknya. Boleh buat aku nggak? Iya, boleh kok. Abisin aja. Oh iya, kalau aku sariawan, ibuku juga ngasih aku madu. Jadi madunya ditempelin di sariawannya. Nggak perih. Enak. Rasanya manis. Iya, Umi juga gitu. Kalau mau fit sariawan, pasti dikasih madu. Oh gitu ya, teman-teman. Yaudah deh, nanti aku coba di rumah. Nisa sudah sembuh belum ya? Nggak tahu deh. Kasian ya Nisa. Sariawan gitu pasti buat makan sakit. Tapi kalau nggak makan, ya pasti lapar. Lely, Siva, tungguin dong. Eh Nisa, aku kira kamu nggak masuk. Masuk kok. Lely, Siva, sariawanku udah sembuh loh. Lihat nih. Wah, iya. Udah. Udah nggak ada. Kamu obatin apa, Nis? Kemarin seharian diolesin madu terus sama mamaku. Terus aku juga makan buah-buahan. Nah gitu dong. Buah-buahan kan enak dan banyak manfaatnya. Iya. Mulai sekarang, aku akan makan buah-buahan biar aku nggak sakit lagi. Apalagi sariawan. Ih, nggak enak banget. Berarti hari ini bekanya dimakan dong? Kan udah nggak sariawan lagi. Iya dong. Dan aku bawa puding coklat spesial buat kalian. Asyik. Hari ini makan puding coklat spesial buatan mamanya Nisa. Jadi nggak sabar pengen cepet-cepet jam istirahat? Hahaha. Siva, Siva. Kita aja belum sampai ke sekolah. Udah nggak sabar aja pengen cepet jam istirahat. Hahaha. Ya Allah, sakit banget. Aduh. Au. Abi, kalau nanti Jamal mati karena kesakitan gimana, Bi? Haa. Jamal takut. Jamal dipijat. Bismillah. Ademnya pagi ini. Jadi pengen tidur lagi. Hei, tapi aku harus tetap olahraga biar sehat. Jamal, kamu mau ke lapangan yuk? Eh, Said. Iya nih. Di sana rame. Lagi ada yang latihan bola. Jadinya nggak bisa lari di sana. Oh, gitu toh. Yowes, kita ke taman aja yuk. Lari-lari di taman. Boleh, boleh. Yuk. Jamal, gimana kalau kita sepedaan saja keliling taman? Yaudah yuk. Nggak usah lari. Kita sepedaan aja. Eh, itu kayaknya si Jamal sama si Said. Pak, pelan-pelan aja jalannya, Pak. Aku mau panggil temanku dulu. Jamal, Said. Eh, mau, Zah. Mau kemana, Zah? Eh, eh, eh. Aduh. 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 Sakit. Eyalah, piya iki. Jamal, kamu kenapa? Aduh, kakekku sakit banget nih. Nggak ada yang luka, eh. Koyoknya kamu terkilir deh, Mal. Kamu ngelamun sih. Jadi nggak lihat deh tuh ada batu. Kayaknya aku nggak bisa pulang naik sepeda deh. Kakiku sakit banget nih. Yaudah, kalau gitu aku antar aja. Said, ayo kita bawa Jamal ke mobilku. Terus, nanti sepedaku gimana? Aku yang bawa aja. Kamu di mobil sama pak sopirku. Oh, oh. Gitu, weh. Yaudah, syuk. Loh, kamu kenapa, leh? Kaki Jamal sakit, Bi. Tadi Jamal jatuh pas sepedaan di taman. Lah, kok iso? Kamu nggak hati-hati, yo. Koyoknya Jamal terkilir, Riki, Bi. Iya, Ki. Bi, agak bengkak gini kakinya. Jamal, maaf ya. Gara-gara aku panggil kamu jadi nengok. Terus nggak lihat ada batu. Jadi nabrak dan jatuh deh. Iya, nggak apa-apa. Akunya juga kurang hati-hati. Yowes, nanti dibawa ke tukang pijet air, yo, leh. Tapi sakit nggak, Bi? Nggak kok, tenang aja. Nah, aku kalau terkilir juga dibawa ke tukang pijet sama bapakku. Sakitnya cuma sebentar. Nanti cepat sembuh, deh. Oh, oleh. Daripada dibiarkan, nanti malah bengkak. Yaudah deh, Bi. Pelan-pelan ya, Pak. Iya, leh. Tenang, wae. Saya kitu doransi, yo. Aduh, uh, uh sakit, Pak. Pelan-pelan. Habis sakit, Bi. Jangan gerak-gerak dulu, ya, leh. Sebentar ini bapak pijet dulu. Tahan, yo. Ditahan dulu, yo, leh. Sakit, Bi. Jamal nggak sanggup nahane. Ah, sakit banget. Ini nggak apa-apa kan, Pak? Tenang saja. Ini kakinya terkilir. Kalau didiamkan saja, nanti malah bengkak. Sabar, yo, leh. Ditahan sedikit. Mungkin agak sakit. Au. Aduh, sakit, Pak. Uh, udah, Pak. Udah. Abi, udah aja, Bi. Jamal nggak kuat, ah. Yo, sabar dulu, tol, leh. Nanti malah nggak sembuh. Nggak apa-apa, leh. Sakitnya cuma sebentar, kok. Tahan, yo. Kaki jamal sakit, Bi. Abi, jamal masih bisa jalan, kan, Bi? Tenang, wai, leh. Kalau kamu nggak bisa tenang, malah tambah sakit. Nanti kamu malah nggak bisa jalan, loh. Abi, tolong, Bi. Jamal nggak mau sakit. Jamal nggak mau, nggak bisa jalan. Ya Allah. Iya, leh. Iya. Makanya, sing tenang. Biar Bapak E pijat kakimu dulu. Ojo gerak-gerak, Tok. Ya Allah, sakit banget. Aduh. Au. Abi, kalau nanti Jamal mati karena kesakitan, gimana, Bi? Haa, Jamal takut. Haa, Jamal, Jamal. Yondak, leh. Wess, tenang, wai. Ngomong apa tuh kamu? Sabar, yo, leh. Insya Allah sembuh. Nggak mati. Berdoa, wai, yo, leh. Haa, haa, leh, leh. Ada-ada aja pikiranmu, leh. Oh, aduh. Ini loh, aku kemarin denger katanya di kebun sana itu baru ditemuin sumur tua. Emang sumur apaan, Siva? Sumur misterius. Layli, Nisha, aku bosen nih kita main yang lain yuk. Hmm, memang mau main apa? Ini loh, aku kemarin denger katanya di kebun sana itu baru ditemuin sumur tua. Emang sumur apaan, Siva? Katanya di situ ada penunggunya loh. Emang penunggu itu apaan sih, Siva? Penunggu itu artinya hantu yang menunggu di suatu tempat tertentu, Nisha. Apa? Ih, terus kamu mau ke sana, Siva? Iya, yuk kita ke sana. Aku penasaran. Hmm, kamu yakin, Siva? Iya, kalian takut ya? Ih, aku nggak takut kok. Aku tadi cuma kaget aja. Iya, aku juga nggak takut kok. Yaudah, kalau gitu kita ke sana sekarang aja yuk. Itu teman-teman, sumurnya ada di sana. Yaudah, Siva, kita kan udah lihat sumurnya. Sekarang kita pulang yuk. Ih, bentar dulu, Nisha. Kita mesti ke dekat sumurnya. Aku mau lihat. Yaudah, kita ke sana sebentar aja ya. Habis itu kita langsung pulang. Ini dia sumurnya, teman-teman. Udah yuk, kita balik aja sekarang. Aku takut banget nih. Iya, Siva. Udah yuk, kita pulang sekarang. Takut keburu sore nih. Ih, bentar dulu. Aku mau lihat penunggunya, tahu. Shhh, Siva, in dulu. Kamu dengar sesuatu nggak? Hah? Nggak tuh. Emang ada apa sih? Ih, Siva, masa kamu nggak dengar sih? Aku aja dengar ini. Kayak ada suara orang jalan ke arah kita. Iya, Nisha. Kayak ada yang jalan ke arah kita gitu. Jangan-jangan. Penunggu sumur ini datang lagi. Kalian sedang apa di sini? Wah! Setan! Hantu! Wah! Tenang saja. Nenek bukan hantu. Maaf, Nek. Kami sedang main di sini. Terus-terus kami kira Nenek hantu. Oh, Nenek paham. Memangnya banyak yang mengira Nenek ini hantu. Tapi, enggak kondok. Nenek masih hidup. Hei, Nenek tinggalnya memang tidak jauh dari sini. Nenek masih sering menggunakan sumur ini untuk keperluan sehari-hari Nenek. Maaf, Nenek. Maaf ya, Nenek. Nenek dan kawan-kawan sudah mengganggu Nenek dan mikir yang enggak-enggak soal Nenek. Nggak apa-apa, Nenek. Nenek memang banyak orang yang mikir aneh-aneh soal Nenek dan bilang Nenek adalah hantu yang menunggu di sumur ini. Tapi, Nenek salut sama kamu. Di saat teman-teman kamu ketakutan, kamu tetap tidak lari. Iya, Nek. Soalnya, Umi pernah bilang ke Leli untuk tidak takut sama yang namanya hantu. Umi bilang, kita seharusnya hanya takut sama Allah semapa. Dan manusia pada dasarnya kodratnya lebih sempurna dari makhluk-makhluk yang lain. Wah, kamu memang anak yang hebat, Nenek berdoa. Semoga kamu rajin dan pintar di sekolah, serta taat dalam agama, ya. Makasih, ya, Nek. Semoga Nenek juga sehat terus. Yaudah, Nek. Kalau begitu, Leli pulang dulu, ya. Aku dicariin sama Umi ntar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan, Yondo. Terima kasih telah menonton. Hai teman-teman, nama ku Jamal. Dan ini Leli adalah adikku. Kami saling menyayangi dan saling menjaga. Itulah pesan Umi dan Abi, saling mengingatkan dalam kebaikan. Jangan mudah marah dan bertengkar. Agar Allah sayang kita semua. Jangan mudah marah dan bertengkar. Agar Allah sayang kita semua.